Halo, kembali lagi teman-teman di video COC Bagaimana jadinya Hograddle ini akan memotong Archer Queen? Memotong Archer Queen Kali ini kita sedang recap di klan Ubekistan Kali ini ada melawan klan Cina Dan memang Ubekistan skornya belum terakhir Jadi belum penyelesaian Di situ belum ada mana yang menang dan mana yang kalah Dan skor dari Cina memang lebih unggul Kali ini Hograddle Penggunaan Queen Walk sekaligus Hograddle Ya, perhatikan di situ Archer Queen tugasnya Kalian pasti sudah tahu ya Buat kalian yang suka pengguna Queen Walk Yaitu membunuh CC, membunuh CC, membunuh Queen Dan juga menghancurkan defense tentunya CC keluar dan diberi 1 potion Perhatikan di situ Witches 1 dan juga Baby Dragon 2 Oke, dan Archer Queen kalian harus tahu Mau diarahkan kemana? Mau diarahkan kemana? Ini akan diarahkan ke jam 12 Artinya apa? Kalian harus memotong di jam 9 di situ Menggunakan Baby Dragon tadi ya Dan juga satu wizard Dan ya, tepat sekali Archer Queen mengarah ke jam 1 Atau jam 12 Dan di situ sudah dipastikan ada Barbaran King dan juga Poling Dan Wallbreaker sudah dipersiapkan Untuk masuk ke tembok Eh, masuk ke tembok Menjepul tembok ke situ ya Dan, oh sangat disayangkan Barbaran Kingnya Tidak masuk ya Tidak ikut masuk Kemungkinan Barbaran Kingnya lagi sakit gigi Jadi tidak masuk ke sekolah ya Oke, dan hanya Queen dan juga Poling Sedikit Poling terpental di situ Terkena trap Dan oke Barbaran King keluar Dan Hulk Raider saatnya memotong Memotong di sini adalah Mengeluarkan Hulk Raider dari depan Archer Queen Kenapa dari depan Archer Queen Kenapa dari depan Barbaran King Dan kenapa dari depan yang namanya Grand Warden Ya, tepat sekali kalian bisa tahu ya Dimana Hulk Raider ini juga akan Bisa dilindungi oleh Grand Warden Dan perhatikan di situ ya Oh, sangat disayangkan Grand Wardennya Ditebas oleh Barbaran King ya Ya, Hulk Raider diberi heal spell Dan Hulk Raider dikejar oleh Grand Warden Dan hanya sangat disayangkan Grand Wardennya mati terlebih dahulu ya Itu kenapa Hulk Raider harus dipotong ya Sorry Archer Queen harus dipotong menggunakan Hulk Raider Mengeluarkan Hulk Raidernya itu harus di depan Archer Queen Itu intinya saja ya Buat kalian sudah pasti tahu ya Jadi Bukan memotong, membunuh Archer Queen Tapi Hulk Raider ini mengeluarkan dari arah depan Archer Queen Dari arah depan Barbaran King Dan juga yang lain Dan artinya apa? Itu untuk melindungi Barbaran King Untuk melindungi Archer Queen juga Diserang oleh event yang lain Dan good job Buat saudara siapa tadi ya Amin Oke selanjutnya next Kita recap Dari Friendly War Friendly War ini Ada yang namanya Ini sama-sama Uzbekistan ya Dan ini adalah event kompetisi lokal disana Dan ini Town Hall 11 versus Town Hall 11 Membawa 6 Town Hall 11 nya Dan juga ada berapa ya 8 Town Hall 10 Dan sisanya adalah Town Hall 9 Oke dan itu adalah Termasuk Apa ya Ya Untuk kompetisi yang cukup tinggi disitu ya Karena membawa cukupannya Town Hall 11 Oke Biasanya membawa 3 Town Hall 11 Ataupun hanya membawa 4 Town Hall 11 Dan kali ini Strateginya adalah Membawa 6 6 Town Hall 11 ya Oke Kali ini boss Ya Archer Queen Dipunuh Menggunakan Queen Walk Dan Barberang King Sudah dipunuh Itu artinya aman Jangan sampai kalian Membuat base seperti ini Artinya apa Maksudnya Menaruh Barberang King Dan Queen Sangat berdekatan ya Jadi Karena apa Barberang King Juga adalah defense Archer Queen Juga adalah defense Jadi buat kalian Harus tahu itu ya Oke Dan perhatikan Jump Spell disitu Mengarah Langsung menuju ke Invernus Single Target Dan ada Giant disitu Membawa Witches Witchesnya bukan untuk Di bagian luar ya Untuk membersihkan Ring luar Tapi Witches juga disini Membantu untuk Mengecohkan defense Untuk bagian dalam ya Bagian tengah ya Dan ya Sangat disayangkan Giant Bomb Giant Bomb disitu ya Ya Menuju ke Eggel Archer Queen juga masih ada Dan hanya tersisa Satu Red Spell Oh Yang namanya Green Warna Selingkuh Bersama dengan Barberang King Dengan Bowler Tidak masuk ke bagian tengah Ini sangat-sangat Menyebalkan sekali Dan ini sangat Mendebarkan ya Karena apa Bowler Dan Witches Di bagian tengah Hanya sangat sedikit Sangat sedikit lagi Awp Lagi terkena Jump Strap Oh ma Satu dua Witches Satu Bowler Dan juga Satu Archer Queen Oh Archer Queennya Sudah mengeluarkan Ability Dan Ini sungguh Diluar dugaan Diluar dugaan Ya 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 Kemungkinan Kemungkinan Mengandalkan Hoki Hoki Tapi tidak Tapi tidak Perhatikan disitu ya Witches dan Bowler Di bagian luar Masih cukup banyak Dan Ya Archer Queen kita juga Mati Perhatikan disitu Terkena single target Dan boom Hancur Mati Koit 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 Dan Ya Witches Saking banyak Di bagian dalam Masih ada dua Witches Di bagian luar Masih ada Dan Ya Saking banyaknya Witches Ini akan merepotkan Yang namanya Inferno Kemudian Dan oke Hanya satu Inferno Untuk bagian terakhiran 99% Dan saatnya Menggempur Inferno Dari luar ada Dari dalam ada Sudah dipastikan Waktunya juga Masih cukup Good job Buat Boss Edian Mantap Oke selanjutnya Ini lagi-lagi Amin Amin Oh Ini pasukan Hulk Raider kembali Hulk Raider kembali Dan perhatikan Kalian sudah pasti Mengetahui ya Jadi Atau Kalian belum Berhasil menggunakan Pasukan seperti ini Jadi tetap Dikasih tahu ya Strategi seperti ini Ini sangat-sangat Efektif sekali Menggunakan Barberan King Dan juga Poling Sekaligus 37 Hulk Raider Dan juga 5 Heal Spell 5 Heal Spell Ini untuk Hulk Raider Semuanya Untuk Hulk Raider Semuanya Wow Perhatikan Masuk ke tengah Membunuh Queen Membunuh Cece Dan Menghancurkan beberapa Defendant Yap Sangat disayangkan Ada Barberan King Yang menceng Ke bagian luar Dan Oke Dan saatnya Hulk Raider Dikeluarkan dari mana Tentunya Dikeluarkan Dari depan Queen Dari depan Barberan King Dan juga dari depan Grand Warden Ya Karena apa Hulk Raider Pasti akan Dilindungi Atau diikuti Yang namanya Grand Warden Dan perhatikan disini 1 2 3 Hulk Raider Dikeluarkan Ya Hanya tersekuin Yang belum Ngeluarkan ability Dan oke Disitu Barberan King Berbayar Untuk yang namanya Grand Warden Dan perhatikan Langsung Inisiatif dari Grand Warden Untuk membantu Yang namanya Hulk Raider Ya Perhatikan Ya Defense yang diserang Grand Warden Adalah Hulk Raider Jadi buat kalian Pastikan Potong Dari depan Archer Queen Dari depan Barberan King Ataupun Dari depan Grand Warden Dan itu Sangat-sangat Cukup efektif Dan Membuat 3 bintang Dalam serangan Tom Hall 11 Versus Tom Hall 11 Dan Ya Itu Serangannya Mantap sekali Dan semoga Kalian bisa Praktekkan Baik itu Dalam Farming Ataupun Dalam Strategi war Kalian Ya Itu Penting 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 Ya Catatan Oke Nice Dan Waktunya Masih cukup Banyak Dan Masih ada Wizard Untuk bagian Finishing Bersih-bersih Untuk Bangunan Yang tertinggal Yang diserang oleh Hulk Raider Dan itu Aman Tadi Sangat terlambat Untuk menurunkan Wizard Oke Nice Jadi Buat kalian juga Saat menyerang itu Jangan menonton Saja Jangan menonton Dimana Kalian harus Menaruh Posisi Spell Tapi kalian juga Harus Turunkan langsung Trop Pembersih Untuk Menyelesaikan Waktu Lebih cepat Tidak Ter Buru Maksudnya Waktunya Tidak terbatas Dan Biasanya Kalian Limit Karena Terlambat Menurunkan Pasukan Pembersih Oke Dan selanjutnya Ini Tonhole 11 Lagi-lagi Tonhole 11 Yap Serangan Terakhir Dari Poica 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 Ya Ini Base-nya Seperti ini Antara Inferno Eagle Dan juga Tonhole Jadi Tidak mungkin Queen Masuk Ketengah Menghancurkan Inferno Menghancurkan Tonhole Disitu Ya Tidak Sangat Mungkin Kenapa Ya Kalian Akan Bunuh Diri Disitu Ya Ya Ini Queen Dan Tonhole Yang Ada Sedikit Di Bagian Luar Ini Bukan Sasaran Dari Archer Queen Langsung Ya Ini Hanya Untuk Memangkas Bagian Dan Dua Jum Spell Disini Kita Lihat Disini Ada Yang Namanya Archer Tower Dan Inferno Itu Di Hubungkan Langsung Dengan Jum Spell Wow Oke Dan Ini Sudah Mengetahui Archer Queen Akan Mengarah Ke Jum Sembilan Jadi Langsung Diberikan Jum Spell Disitu Kalau Archer Queen Mengarah Ke Jam Sembilan Eh Sorry Ke Jam Tiga Kemungkinan Di Depan Mortar Ataupun Di Belakang Cannon Disitu Ya Ya Jam Spell Kedua Menuju Ke CC Menuju Ke Egel Dan Ya Perhatikan Langsung Mengobrak Bagian Tengah Ada Sebagian Witches Dan Baller Untuk Di Bagian Luar Itu Penting Sekali Ya Karena Ada Defense Juga Di Bagian Situ Dan Juga Bangunan Yang Cukup Banyak Dan Ya Mengobrak Bagian Tengah Yes Mantap Dan Inferno Single Target Perhatikan Archer Queen Versus Inferno Single Target Wuuu Iya Untung Sekali Tepat Sekali Ya Hanya 5 Detik Untuk Menghancurkan Jadi Buat Kalian Harus Sangat Berhati Hati Terhadap Inferno Single Target Oke Good Job Dan Serangannya Luar Biasa Mantap Dan Archer Queen Menceng Di Bagian Sini Dan Juga Poling Poling Barbaran King Ada Di Bagian Atas Oke Itu Saja Video Singkat Tapi 10 Menit 11 Menit Dan Pastinya Ada Satu Inspirasi Buat Kalian Yaitu Bagaimana Kalian Mengeluarkan Whole Target Dengan Cara Dipotong Memotong Queen Langsung Di Bagian Tengah Bagian Depannya Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Sampai Terakhir Semoga Mendapatkan Inspirasi Tambahan Buat Attack Atau Strategi War Kalian Oke Sampai Ketemu Lagi Besok Jangan Lupa Subscribe Dan Share Buat Teman Teman Kalian Terima Kasih Dan Bye Bye Bye